Pemkap Sukamara bersama Polres menggelar patroli sekaligus menyampaikan imbauan untuk tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mulai membagikan bahan pangan bagi sejumlah warga yang terdampak COVID-19. Kegiatan yang diikuti Bupati Sukamara, Wakil Bupati Sukamara, Ketua DPRD Sukamara, Kapolres Sukamara, Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara, dan pihak lainnya. Dalam kegiatan itu, Bupati menyerahkan bahan pangan kepada para pedagang yang mengalami penurunan pendapatan selama COVID-19. Bupati Sukamara Haji Windu Sebagio berharap dengan bantuan tersebut dapat meringankan sedikit beban para pedagang yang saat ini mengalami kesulitan karena turunnya pendapatan. Itu kan pedagang ini kan memang dia ini menjadi magnet untuk kumpul. Jadi dengan kesadaran pedagang ini bisa mengantisipasi perkembangan orang. Kalau yang dimaksud tadi tentunya pemerintah besar menjawabkan terhadap misalnya kita lakukan, misalnya orang yang blokton dan lain sebagainya itu. Jadi masalahnya tidak bisa berjaya, pemerintah dalam hal ini tidak berjaya untuk semacam kebutuhan pokok itu tentunya kita akan support juga. Terutama kepada orang yang tidak mampu. Diketahui bantuan yang diberikan kepada pedagang mulai dari beras, telur, mie instan dan kebutuhan lainnya.